Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang menemplek, langsung tidak sepura serah niat kaji Allah, bukan menemplek tidak sepura ini mengajikan negosiasi negosiasi apa? negosiasi apa? negosiasi apa? pentingnya mengajikan ini su'ul khotimah itu tidak ada karena khotimah yang kamu takutkan nanti hakikatnya yang terjadi di masa lalu, di zaman azalil kalau itu sudah merupakan catatan kan enak sakit dinegoisasi ya itu ulama yang bantah kalau itu bisa dirubah kalau tidak bisa dirubah itu pengecara mengaruhkan ayat yang berlaku yang berlaku, tidak bisa tidak bisa dirubah kecuali kalau tidak bisa dirubah dan larat terus mati, ya mau kalau tidak saya keyakinanku kalau tidak bisa dirubah tidak kalau tidak ada su'ul khotimah itu tidak tidak ada su'ul jadi kontroversi saya sudah mencari kalau tidak ada kontroversi berbengkap undut semua orang ikhya akhirnya menjadi legenda saya harus mencari saya tidak hati saya harus mencari saya harus mencari tetapi tidak kalau tidak tidak apa tapi tidak tidak apakah yang tidak 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 saya tahu kita tahu saya kita melalui karena nanti umatnya dituntut di tongkat seperti Nabi Muhammad karena saya menjelokkan Siddhina Umar ketika Nabi Kapundut jadi Siddhina Umar kamu sungguh hebat tidak seperti Nabi Musa bawa tongkat sepertinya kalau saya tongkat saya mengalami umatnya saya mengalami tongkat jadi Siddhina Umar muji-muji Nabi itu itu nyata saya merasa tenang ini kisah nyata ada seorang guyunan yang anekdot memang sebetulnya itu anekdot tapi itu mengganggu sama-sama mengganggu katanya Muhammad itu kekasih Tuhan kenapa dia pas perang hondak perang ukut kok kalah kalau kekasihnya ngapain dibikin kalah Nabi pas orang ukut kan kalah kekasihnya kok dibikin kalah terus dari umat Islam memang Tuhan punya watak gitu melihat anaknya disalib ya dibiarkan jadi kacau artinya itu masuk akal kalau sama-sama janggal logika ini juga janggal kan karena membiarkan anaknya itu kan terus repot akhirnya kan ya bodoh satu-satu kan intinya terus bodoh-bodoh jadi itu pentingnya akal pentingnya apa? hanya kalau anda janggal Muhammad kekasihnya dipari ini kalah maksudnya orang Kristen juga janggal ketika Isa jari anaknya pengeran pas disalib dibara bapak ya maksudnya bapak orang peduli kan sama kan kalau menurut pertanyaannya kalau dia ujung-ujungnya baroknya akal kan bisa jawab gitu baroknya apa? baroknya akal kalau saya mati Nabi khusuk-khusuk bintu-bintu ngelihat duit ya yang Raihisa faham ya ngelihat hujah ya Raihisa ya Raihisa karena kamu berpikir orang-orang 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 yang yang saya 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 itu sangat rindu sama umma luwoh karyawan-karyawannya pengeran manhumya'ali mereka itu yang menanamkan hujah tuwah dan mereka tidak mati sebelum teori hujah tuwah ditanamkan sama amsalihi yang sepadan dengan mereka ya dalam hal ini maksudnya ulama ya dalam hal ini maksudnya simten ulama orang-orang yang menghati asyifa pita'rif hukuk ilmu sifat sampai saya kita bedai ketika Anda terlalu khusuk khadis Nabi Isa terlalu khusuk tidak pernah salah terlalu sempurna ternyata dikultuskan kebablasan sebagai Tuhan atau anak Tuhan karena Isa tidak punya anak tidak punya apa istri tidak tahu salah ketika Nabi berkata ada dua anak tidak pernah dituruh di pengeran semua orang yang berkata mereka berkata mereka berkata mereka berkata mereka berkata itu nanti di akhirat Nabi Muhammad tidak dikata oleh Nabi Isa mereka ada dua poin-poin yang jelas ada dua pengeran Muhammad tidak mungkin berkata di pengeran orang yang berkata oleh Nabi Isa tidak bisa dikata oleh Nabi Isa sampai disalahpahami jadi di pengeran karena Nabi Isa dikata oleh pengeran berkata oleh Nabi Isa yang berkata oleh Nabi Isa yang begitu karena beliau punya perilaku-perilaku yang jelas tidak akan memberkata oleh Nabi Isa yang berkata oleh Nabi Isa yang berkata oleh Nabi Isa yang berkata oleh Nabi Isa paham ya? artinya tingkat mengkata oleh Nabi Isa yang lebih jelas paham ya? menurutmu misalnya mereka akan memberkata oleh Nabi danإkata oleh Nabi yang berkata oleh Nabi yang berkata oleh Nabi ini mereka hanya berkata oleh Nabi itu tidak ada mereka semakin jauh dari dianggap Tuhan maka Yesa itu hanya berkata oleh Nabi Isa yang berkata oleh Nabi Isa akhirnya diperkata oleh Nabi jadi pengiran akibatnya yang berkata oleh Nabi Isa termasuk diperkata oleh Nabi Isa saya mau disembah menjadi pengeran akhirnya nabi isya saya ingin saya ingin akhirnya nabi isya saya taruh orang nabi untuk menghentikan sinis saya mau ngomong saja dengan perso dengan pengeran yang berkata tidak berkata tidak berkata tidak berkata tidak berkata saya mau ngomong saja dengan perso tapi apapun itu nabi Muhammad tidak digajak pengeran tidak sejak kultus-kultus saya ingin menghentikan nabi itu tidak berkata nabi Muhammad itu pengeran itu anaknya pengeran bahkan nabi sada dunia saya menambahkan sifat nabi al-aqrat al-bashari bahwa Muhammad benar-benar punya sisi kemanu sias paham itu semuanya kita mendengar kadang ramadinya yang syukur kita bisa kita bisa kita bisa paham mantinya syukur tidak manti misalnya manti Alhamdulillah kita bisa menurutkan kalau manti Alhamdulillah kita orang pengirannya karena kaji nabi menurutkan supaya Abu Talib islam jadi diturutkan pengiran paham menurutkan supaya waksi dilaknatkan pengiran yang diturutkan malah waksi masuk islam kaji nabi senang mawan tenang mawan mereka menurutkan ubudiah menurutkan tawakalian keputusannya Allah subhanahu wa ta'ala bahkan kemapanan bahkan kemapanan ini sampai kandung orang-orang yang fahsik kandung orang-orang yang apa? fahsik orang-orang sering diceritari orang-orang sering numpak kapal pesir ada perjalanan dari Batam ke Singapur orang-orang yang jadi TKI TKI orang-orang yang kecil tapi orang-orang tukaran diceritari polisi gara-gara kerusuhan kapal tapi ceritanya walaupun ketika penumpang banyak ada yang punya ide seperti Jumatan walaupun kapal akhirnya ada Jumatan jadi ada Jumatan ada orang-orang kafir orang-orang yang fahsik aku tidak setuju kapal itu Jumatan itu di Jumatan sampai Jumatan aku Jumatan kalau Jumatan tidak sampai Jumatan sampai Jumatan pengamat sangking Mekah itu bingung yang melak maulid di Indonesia orang-orang tatenan dari Allah maulid jadi bingung ulama-ulama wahabi orang-orang tatenan orang-orang maulid sangking senang mati Nabi fase kelas meneng kajian Nabi Muhammad sallallahu wali nabwa masalah jadi orang-orang isin ke di Jumatan orang-orang yang nyat Jumatan wah anak ini wajib itu wajib larian kerusuhan pasuruhan rumah samud tiang-tiang sore kerusuhan ya sholat 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 ibadah gratis jadi ada kerusuhan yang rugi ibadah sholat tidak kuat jangan ini kuat tidak repot itu repot itu nyata itu mati kajian Nabi khawarid itu ngawur karena orang-orang iman itu 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 repot maksiat tidak ada iman maksiat tidak apa iman ini ini matikan Nabi yang khawarid Nabi yang menyebabkan saya mengalami hadis apa seperti saya mengalami hadis ketika Nabi mengalami khawarid yang ruku namin sah mi mur khas yang ruku namin adi mur khas mimin romiyah fain amma wajat tahum fakt nabi nifat ini apa yukotiluna ahlal islam wala yukotiluna ahlal awsan ciri utama orang khawarid orang yang berlebihan sunnah rasul seneng aning riti kia riti orang islam tapi rata riti orang kafir jadi riti takut pukus yang disalah apa islam tapi rata wisonya lah orang non muslim yukotiluna ahlal awsan ahlal islam tapi wala yukotiluna ahlal awsan lalu aku mengenang aku di kiai yang sarang aku mengenang kiai ini terkenal menang ketika gusdur terkenalkan felsi beliau itu ada seorang kiai yang anti gusdur banyak gusdur itu menunak satu jam di rumah kiai ini barang-barang di rumah di rumah rumah sana kiai ini muni ases jadi jadi api ini gantosan kan dengan kiai yang namanya Abdurrahman wakid aku lontosan dengan nyenyak pendeta sampai jam mumputan sakit aku urusannya apa berarti dengan semangat nyenyak orang islam timbang orang yang namanya kafir mumputan kiai yang anti gusdur nangis orang nangis berkara Toba ini sadar logika yang dibangun itu salah logika yang dibangun apa makanya aku nurar oleh rujan sering orang yang lupus rujan yang di bagas sebar rujan aku makanya saya itu kenapa saya jadi kia itu tertutup karena saya itu tidak suka ada masukan mustafa aku khusus tapi goblok tak rizkini misalnya itu kan misalnya rujan itu cerdas tapi tidak sukses secara berkeluarga misalnya apapun kok disebut karena aku misalnya komentator ngomongi aku sukses jadi reformis bisa identifikasi salah orang tapi ratau bisa dadani wah jadi cerita makhluk itu yukotiluna ahlal islam wala yukotiluna ahlal awasan karena kita yang islam sesuai rasul dikandangin orang semeneng karena kita tidak mesti punya semangat yang sama untuk ngomentari orang-orang non muslim guru-guru termasuk bapak saya ini mobilnya kata-kata hape-hape saya menggunakan orang soleh- soleh di saya kalau Cina mobilnya mewah lima dirasanya dia mobilnya lorong jari sekedulanya itu khasut tak goblok lucu kan kaji-kaji desa kaji-kaji desa kan juga mengerti anak Cina beli lorong dunia lorong atau dirasanya tapi orang kaji-kaji di dunia sidi kaji-kaji 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 mulai saya mari paham itu khawatir itu saya 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 khawatir itu saya kenapa saya tidak suka tamu karena sering pertama latihan kaji-kaji terbuka sidi pertama latihan kaji-kaji sekitar 7 dari kampung saya ada majid mencari masjid majid lorong wah itu saya mengerti saya itu penting saya penting kejinan wang alim tapi saya pengeran saya tidak pengeran saya tidak pengeran sah orang mereka paling penting hukum apa pengeran tapi ini juga mengalami sepatu-pahan soalnya ada alasan itu dipercaya aku mengalami bagaimana kalian sadar nah, saya asyafira zaman harus kelihatap desa Wakil itu bisa Jadi bahaya makanya sampai di kampung orang yang ada sunnah rasul yang ada sanggup, ngelih-ngelih, cahaya yang ada sunnah rasul, tauhiti benar kita ada sholat mademullah, ada salam pokoknya ngelih-ngelih, sesuai sunnah saya akan lihat di parah ini sekarang itu penyakit orang-orang tidak mengikuti sunnah rasul ayo cepat-cepatan, ngelih-ngelih, cahaya yang ada sunnah rasul, ada orang ini ngelih-ngelih, tidak cengkang, kita lihat sholat mademullah, sunnah rasul kalau sholat udh, sunnah rasul orang-orang cepat-cepatan, nanti pas sepuluh semaket, aku jatuh kalau iya kan, saat orang sholat mademullah sunnah rasul orang sholat pabinan ke udh, sunnah rasul masih obojo ngamuk, ditinggal sholat, sunnah rasul sunnah rasul sebenarnya kalau kita fair kan tetap lebih gampang mencontohkan beberapa item dimana umat islam itu mengikuti sunnah rasul meskipun kita fair ada hal-hal tertentu yang memang iya tapi kan jumlahnya kecil sekali bagaimana mungkin jumlah yang kecil ini anda ingat-ingat terus yang jumlah banyak anda ingat misalnya anda kalau fair kan jumlah yang banyak itu yang lebih diingat kan paham ya jumlah yang banyak itu yang lebih diingat ayo cepat-cepatan sepuluh macet kalau satu terus wah mpun-mpun misalnya terus tidak hitung orang sholat takbir, matafatihah, rukuk, sujun lu tidak ada sholat tidak aku tidak bergabuk karena semua item dalam sholat rukun itu maknina itu tidak aku tidak bergabuk aku tidak bergabuk saya tidak bergabuk aku tidak bergabuk saya tidak bergabuk saya tidak bergabuk saya tidak bergabuk bismillah, bismillah, fatihah, dan terus tidak jumlahnya hanya ada sholat ada yang bergabuk ada yang bergabuk semua macam-macam bergabuk kita-kita apapun bedanya itu disatukan ibrahim huwa sama kumul muslimin cuma seperti ini khusus masalah Tauhid kita mengikuti sunai kancing nabi pakai logika rosa menganggup amrun khorikun lil adat seperti ini sampai menganggup barang si nyelayani adat itu berat bagi umat karena tidak semua umat bisa nyelayani adat orang-orang yang ingin seperti pengheran kemampuan sholat di Mekah saat kedepan itu sangat senang karena itu paling banter kalau nyelayani orang keramat keramat di sholat di Mekah saat kedepan apa hebat tapi kalau nyelayani pengheran tidak hebat mustafah ini ada yang bergabuk di pintero karena pintero umat itu sehariannya nabi tapi kalau nabi-nabi nabi wali-wali ditawarkan dari pengheran dia ingin nabi yang jelas senang keluar jalan tapi tidak biasa wali-wali tapi senang menyebabkan sehariannya karena ini ini nabi Muhammad sallallahu alai sallallahu alai Al-Fatihah 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 dhubabah lafad dhubabah ya kau tunggu bapak lafad dhubab alamudakaya ngatasi napa lalar lanang wal mu'anasi lalar wedo walawistama'ulah senajanto kumpul sopo asnam atau apa asnam lahu elikholki dhubab elikholkih dikese korona gawe lalar mbok mereka berkoalisi masal gae lalar kuraiso wa'iyastukhumu dhubabah laman jupukhum yang ngaget apa dhubabah lafad dhubabah lafad dhubabah mima sayang perkara alihim ngatasi asnam minati bisang yang wangiyan alamutalat tikhunakang podo ngolet ngolet ngosopo ngakeh bihi kelawan ikimah dhubabah lalais tanggiduhu mongkoraiso nyelamat na'opo asnamu yang mayaslubhumu dhubabah elastaridunah utikesiraiso balik aladzina asnamu yang mayaslubhumu dhubabah minhu e minal asnam yang mayaslubhumu yang mayaslubhumu yang mayaslubhumu dhubabah lalais tanggiduhu dan minta yukum yang mayaslubhumu dhubabah yang mayaslubhumu dhubabah yang mayaslubhumu dhubabah yang mayaslubhumu yang mayaslubhumu dhubabah dan mabuduh siapa yang mayaslubhumu dhubabah lalu karena melakukan syirik yang berlaku yang berkata oleh Allah mereka bisa menghalangi apa-apa mereka bisa menghindari apa-apa terserah mereka bisa bersih mereka bisa berlaku karena Allah Tzai ini sangat kuat menangkan Allah Tzai kita memilih Allah Allah memilih Rasul yang berlaku yang berlaku dan ketika Allah memilih bagian yang berlaku berlaku di Rasul yang berlaku di Rasul dan itu bahwa saya berkata harus mengucapkan kepada orang-orang yang tidak berlaku yang berlaku yang berlaku menjadi Allah mengatakan di Rasul atau merah-laku di rit Bretan apa itu hal kita lihat yang berlaku di cabaran As-Saudara dia menangkan diri yang mengucapi Kufar bahasir untuk yang mirsani bimanik dan yang nyata khiduhu kita mengalami oleh Allah yang meman Rasul dan yang Rasul Jibril dan Jibril dan Mikaela dan Mikael dan Ibrahim dan Ibrahim dan Muhammad dan Muhammad dan akhirnya dan Yanaqabah sallallahu alaihi wasallam ya alamu persa sapa wa ta'ala yang berkara bina idhim yang antara ini kufar dan yang berkara khal faham yang ada yang berkara kufar maknanya yang berkara kufar samimawan kita berkara kudamu kita lakukan ini gusyik sapa wa ta'ala yang ada yang berkara kholafu kita kasihThen mengenai ajah yang dikatakan dan olarak pengen jikaevery tinggal lagi dan jika Anda terlalu sudah berkara kufar yang sedang berkara kufar yang kedepan jadi Allah mari kita terus berkara Anda apa yang berkara jadi Kristus dan ELQ dapat lakukan dalam menurut pengiraan sir selatuhnya sehingga mengajak yang tidak mengh должно akan menghantar al-kharam jika tidak berharga melangkah mereka berkhidmat semoga menjadikan untuk Anda kepada pertamanya dan berikan untuk menghantar al-kharam dan berikan kepada al-kharam dan berikan kepada al-kharam pada jalan hidup dan berikan kepada jalan dan berikan itu menjadi jahad berikan kepada Allah dalam Allah oleh yang berjuang mati dini kronon jejikno agamanya Allah haqqo jihad diiklahan banget banget jihad bistifraw kita ati kelawan ngesokno ketaatan fihifil jihad was segala kemampuan kamu kerahkan untuk menjaga agama ini wa nusibah dan dinasobno pohaqqo lafad haqqo alal masjari yang atasi masjari huwajtabakum wa maja'ala wa ta'alaikum fiti ini minharat huwajtabakum wa ta'ala iku istabaham mila sahabat Allah kumiruqabah ikhtaruh dikese mila sahabat Allah kumiruqabah di dini himah ring agamanya Allah wa maja'ala lan orang gawih sahabat Allah dikumiruqabah kumiruqabah fiti ini dalam agamu wa wa ranggawih minharat jin ingkangilan apa wajih gak tau Allah kaya kumiruqabah ini repot diikin dikeseki repotan diikin dikeseki repotan diikin saminud diikin 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 bian sahalanya gambarnya aref yang itu gampang nasabah wa ta'ala hueng din intad darurati nalikane darurat kalkosri kaya olai nyendak sholat ini ku sholat-sholat rubai yahwah tayamum milan tayamum wakil ilmaitati lanmangan batang nalikane mutor darurat wal fitri lanmuka lilmarodi kronoloro wa safari lanungah agamuiki agamu mila ta'abikum ibrahim agamuiki mila ta'abikum ya itu kan jadi panutan bapak-bapak sirakabih utawi dawamillah kumansu bandinasomna binas ilhkhafiti kelawan khuruf jarsing tibuang rupanya kalkafi rupanya kafi kami lati abikum ibrahim adiksi ibrahim adfun bayanin di dawam ibrahim adfu bayanin ataf bayanin huwati allah ayo allahu tukisya allahiku sammai kunjainan anasabu allahiku min sirakabih al-muslimi yang berpura-pura islam mengkablu sangking sedurungi iki turunai quran ikabla halal kitab sedurungi turunai iki quran wafihah dalam iki wafihah dalam iki al-qur'ani tukisya dalam ikilah quran yakunasubwa ya anasubwa ar-rasul rasul anakku syahid dan kudidik saksi alaikum mengatasi sirakabih yaumal kiamati yang di dalam kiamat anakku satamani rasul hubalah kawas nyampe nasopwa rasulkum ikh sirakabih wataku nulan anasirakabih antum ya sirakabih syuhada ayo piro-piro wong sing bersaksi ala nasi yang atas yang manusia anakku rasul lahum satamani rasul lebar nas ikhub bal laghut kawas nyampe nasopwa rusul hum ikhannas faqih mushalat mongkong lakoni shalat 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perbandingan antaranya dakwai tawkhid nabi ibrahim alaih salam Kalian kanji Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Datas Nabi Ibrahim itu Teng semua kitab Niku disebut Bapak Tauhid Disebut Bapak Nabi Tauhid Abul Millah Bahkan kanji Nabi Biambak Sallallahu Alaihi Wasallam Niku nanti ngakoni Aku jadi Nabi Ngineki Barukai Dunganya Nabi Sinten Ibrahim Iniku dalam hal ketidakputusan Oleh sampai terputus Antara ini Sampai ilayamilnawa Kiamah Sampai ilayamilnawa Kiamah Nanti aku terang Ngetan ya Aku tak Menyitir Mengutip beberapa ayat Betapa memperagakan Faham Tauhid Niku zaman Nabi Ibrahim Niku sampai fisik Nih sampai apa Fisik Misalnya Buktinya apa Kalau Allah itu pengiran Jadi Nabi Orang apa Aku pengiran Orang apa Pengiran Orang kudu Allah Aku boleh Jadi pengiran Tapi syaratnya Aku tidak hilang Bumi Orang kudu Allah Orang kudu Allah Orang kudu Allah Orang kudu Allah Aku pengiran Tidak apa Tapi bukti Buktinya Zaman langit di bumi Tidak ada Mereka Kondarani Tidak hilang Bumi Orang kudu 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 Tidak jauh Gampang Buktinya Saking darani Perkara tanpa sebab Dan Saking darani Perkara tanpa sebab Dan Jadi alam Lahir Tanpa sebab Lahir Tanpa apa Sebab Bisa Antunya Tanpa apa Sebab Atau Edan Darani Sebab Senajantar Arah Persis Tidak Sayang Widi Timbang Darani Alam Tanpa Apa Sebab Mikir Sebetulnya Tidak Mendesak Untuk Kamu Mengatakan Pengeranku Allah Itu Tidak Mendesak Dalam Tahapan Tauhid Lama Sekali Istilah Allah Tidak Dipakai Dalam Perdebatan Ilmi Misalnya Di surat Ikrok itu belum diperkenalkan lalu pencipta itu siapa itu belum dikenalkan Allah bahwa alam ini punya pencipta tadi lama sekali setelah Islam baru diberi ngerti yang pencipta itu disebut penyebutan Allah itu sebetulnya akal itu hanya menunggu kalau alam ini butuh pencipta terus contoh berhormat 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 dikali dan berhormat 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 没有 tidak apa-apa tidak apa-apa Yesus tidak apa-apa tapi buktanya mereka ikut andil dalam menciptakan langit dan bumi artinya kalau umatnya berhormat menunjukkan ada pencipta di baca tidak ada yang terdekat, sehingga menyembuh minyak mungah-mungah tidak mati bukti ini pengejarannya tidak mereka yakin mati, fahamu karena itu tidak menghantikan pengejaran di taleg itu sudah tahu khiddi bahagal, itu mati tapi kalau menghantikan al-alam mutakhir waktu itu mutakhir, hadis, labudami mukhdis itu pengejarannya tidak terus Imam As-hari sendiri ketika punya metode yang jelimit disalahkan oleh ulama banyak karena orang awam itu tidak mungkin faham al-alam mutakhir, aku mutakhir, hadis akhirnya ulama-ulama, termasuk Imam Ghazali ulama-ulama mutakhirin, beliau mengerti Tauhid itu gampang seperti ini saya terus pakai surfa, saya sering ceritakan dengan jenis ini Imam As-hari sendiri mengatakan cerita ini benar ada seorang ahli kalam, ahli debat, ahli logika, ahli mantek karena ini orang desa, orang desa itu ditakai yang berdua jadi, bagaimana dengan orang taruh saya itu penggawaan yang mengatakan, kalau orang pengirahan itu berkonti sampai berdua ini dimaki-maki al-ba'ratu terlebih dahulu al-al-ba'ir sehingga ada kebun jadi ternyata menemukan Tuhan itu gampang sehingga ada kebun tidak ada kebun artinya ada asar harus ada mu'athir ada makhluk harus ada kebun nah, kemudian logika tawuk itu mapan ilayu milqiyamah yang matikan Nabi Muhammad sallallahu alihi wasallam wa'inzana wa'in saraqo saya kenapa saya ulang-ulang mengatakan wa'inzana wa'in saraqo karena saya itu anti khawarid dan saya itu benci sekali sama khawarid yang mensyaratkan saya rasanya iman dari orang yang tidak pernah duisak itu bahaya sekali kalau tidak ada di mu'athir yang tidak ada di mu'athir yang tidak ada di mu'athir tidak ada di mu'athir yang ada di mu'athir biasanya tidak ada apa yang tidak ada di mu'athir tapi saya tidak ada di mu'athir saya tidak ada di mu'athir ini tersusat saya kalau kebenaran hanya boleh di ngomongkan orang benar orang baik berarti orang anda bernama mongonganlah siji taba-siji 95 kalau koruptor karena kebenaran harus diomongkan orang-orang yang benar kebenaran itu sesuatu yang hakiki tidak bergantung sama koelnya yang mengatakan begitu juga kebenaran Allah pengeran itu tidak bergantung yang ngomong seperti gendol, koruptor tetap sah kabel, la ilaha illallah lo soal kok disiksa perkara ini, koruptor itu harus ada pengeran tapi tetap tauhiti sah makanya suatu saat tetap dintas di lubuk anak-anak suara saya setuju cerita yang ada di kitab Ia Natu Talibin Syarah Nyafatul Mu'il ada orang itu semi khawarib itu setuju bahwa orang islam itu harus sholih orang sholih itu islamnya tidak sah orang-orang itu ada orang itu ada orang, karena orang alim tetap bergantung gendolah orang alim tetap bergantung orang alim tetap bergantung berhasil dua ulama yang berdebat, ini mengetes dua orang ini mengatakan orang yang abid yang jahil ini kisah nyata, yang diceritakan oleh sahih bulianah saya Tabibakar Satuan saya Tabibakar Satuan itu gurunya Mbak Mahfud Termas jadi kalau sanat saya itu baru lima misalnya dikulau, ngaji Bang Mun, Bang Mun, Mbak Zuber Mbak Zuber kifake, kifake ngaji Mahfud Termas kifake Mahfud itu mau ngaji Kalian Sinten saya Tabibakar kifake Mahfud itu konconnya Mbak Munawir kifake Mbak Munawir kerapyaknya ketika kifake Mahfud Mekah Mbak Munawir itu Mbak Mahfud itu anak Cili, jenis Muhammad Muhammad, terus Muhammad itu diperlukan Bang Munawir di Indonesia akhirnya jadi orang Quran terus Muhammad itu diperlukan orang yang berbeda, terus melahirkan ke karir karena karir bin Muhammad bin Mahfud karena Indonesia itu mengundang-kundang karena Mbak Mahfud itu diturunan Syed Abi Bakar Satu seperti yang berada di Sidhan Syed Haidar itu putunya Syed Sinten, Abi Bakar Sinten putunya Syed Zaini Dahlan berada sektor Muhammad itu itu benroh orang yang paling ramah itu adalah Nuruddin dia akan cakrabi Abul Qasim dan Al-Junaid suatu saat Abul Qasim dan Al-Junaid itu baru-baru merintah dari Nuruddin wali-wali sambat wali-wali sambat pengembangan cinta jarak berguna jadi aku sambat maksudnya jika wali-wali itu tidak bisa menghindari wali jadi ini ada yang berlaku pada dasar wali ada alasan apabila muridnya sambat dia mau pengembangan tapi ini sambat ada alasan repot seorang alim itu repot karena ini berlaku si Abid tadi ketika musyola penceng musyola desa dalu-dalu setengah sekapan sampai jam tiga dua orang alim itu ingat ya Abdi yang kamu laku aku ibadah dari orang yang minta hajot istighfar aku sangat hakim aku itu pengiraan saya itu tidak berlaku sampai malam mulai sesuatu sudah bisa melakukan terus terus sujud syukur ya Allah ini saat yang paling saya tunggu-tunggu dia mengira itu muka syafah dia mengira itu apa? muka syafah kemudian akhirnya akhirnya ini jadi gendoh jadi di ridhani apa? pengiraan terus gendoh ini yang mempercayai yang mempercayai menang satu sekor Abid bintu akhirnya gendoh abid bintu akhirnya kecelakaan secara tidak tahu saya marah ini orang alim yang pas mabuk pas komer ya orang komer kopi ya komer dengan arak aku akan semi kopi ini komer dengan arak mabuk bareng mabuk lu mabuk ini mabuk ini orang alim ini mabuk ini mabuk ini santri ini mabuk ini mabuk kalau orang sholai utang duit itu duit apa? mabuk ini orang sholai orang pahak ini salahnya orang pahak itu salahnya tidak apa-apa ngutang duit di klub tidak mungkin jadi duit mabuk jadi diutang tidak apa-apa kalau diutang negara mulai mabuk 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 itu 1 tahun 2 orang mabuk si 2 orang tadi diputuskan ini itu itu pahak mereka kemarin itu yang itu orang itu jatuh nagel aku itu pengirahan pengalim mau langsung gue lupa ya fulan, u'allimu kal'ana robak hei fulan, aku tak ulang pengirahan itu apa? pengirahan itu ada suara yang ada kurubah dibudak, aku pedak apa yang dibunuh? untungnya kok lalas, untungnya kok lalas artinya apa? terus sejari pengalim yang pernah pengalim fasek tadi mabuk, 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 mabuk yang pernah pengalimu ya fulan, u'allimu kal'ana robak aku tak ulang pengirahan itu apa? pengirahan itu mungkin pengirahan itu mungkin yusbihul makhlukah apa? akhirnya itu sudah di mengalami pengalim fasek kasal pengalim, tetap lebih baik timbang pengalim yang benar, mengalami yang paling pusing fasa dan kabirun alimun mutahatiku yang rusak dunia, pengalim fasek tapi wakak barumin hujahilan mutahatiku yang rusak dunia, orang abid orang tahu maksiat itu rusak perkaranya bisa benar padahal ajarannya seset ya ajarannya apa? seset kalau saya bin Semid itu mengalami alman Haji Sawi malah malah banget contohnya rada-rada pornografi jadi ada abid bodoh saya yakin sama ada abid bodoh yang ada di gurur itu melalami orang yang orang bujang, orang mati itu abid itu benar-benar abid jadi ada abid berat lalu di ibadah puluhan tahun ada abid sahabat itu melalami Himmar jadi tidak justru semua berat-mengang semua itu yang bersetujat dengan Himmar semua itu yang tidak ada di Zina juga ngeloniemente kan kerahining 55 menusak merforAAAA hati ngilang-gob Borna ilang sianggep kan tapi sementeng latihan cukup ngalir kuduh lingkat saya panda disarakat saya panda ditanggil karena bahaya sekali orang terlalu sholah itu bahaya sekali karena nanti jadi di khawarid tidak di khawarid orang islam yang fasek terus tidak menghitung orang islam padahal barang benar itu tanpa syarat ini kalau lontek boleh ngomong siji tabasici loroh maling boleh ngomong siji tabasici loroh bajingan, germo, kabeh, penjahat boleh ngomong siji tabasici loroh karena itu kebenaran sejati sehingga tidak bergantung siapa yang ngomong kalau lontek ngomong siji tabasici loroh terus mustofa kiai kau tak menipapet lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh